Kira-kira informasi lainnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan hasil evaluasi makan siang bergizi di sejumlah sekolah di Jakarta. Heru mengatakan bahwa di Jakarta anggaran ideal proporsi ada di rentan 20 hingga 25 ribu rupiah. Selain itu, pucuk pimpinan DKI Jakarta juga menyebut untuk anak usia 6 hingga 9 tahun atau yang berada di bangku sekolah dasar kurang menyukai menu sayur-mayur. Hal ini jelas menjadi perhatian khusus karena anak usia sekolah perlu mendapatkan gizi lengkap, salah satunya yang bersumber dari sayur. Heru mengatakan akan ada modifikasi terhadap sayur untuk anak-anak di bangku SD tersebut. Terkait anggaran, Heru mengevaluasi untuk DKI Jakarta, menu makanan yang disajikan dengan anggaran 15 ribu rupiah kurang menarik bagi anak-anak sekolah. Kan kita sudah dapat kemarin, oh anak-anak SD senengnya adanya telur, oh ada ayam, terus mereka kurang suka dengan sayur-sayuran. Nah ini kan perlu bagaimana caranya supaya anak-anak di kita yang terutama kelas 1-2 SD itu.